kemudian ibu, bapak, adik, kakak dapat mengajukan pertanyaan melalui ruangan chat, atau kalau sempat nanti bisa mengacungkan tangan untuk bersapa langsung dengan para pembahas. Acara kita ini hanya sampai dengan pukul 5 nanti supaya ibu-ibu bisa lanjut memasak ya, Bu, ya. Oke, untuk menghemat waktu, silakan Kang Rizal, pahaparannya lupa atau ticun. Iya. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada acara ini. Jadi mungkin ini... Bisa mungkin tolong dimatikan oleh host-nya. Kecuali yang dicara. Tidak pakai sertifikat, ya ibu dan bapak. Keluarlah. Mungkin bisa di... tolong dimatikan, Dr. Ibu Rokaya. Suara-suara orang. Ya, terima kasih. Jadi mungkin memang kegiatan ini mungkin juga sekaligus sebagai panitia saya ingin menyampaikan, bahwa kegiatannya ini memang tidak bersertifikat. Ini memang tidak bersertifikat. maaf kalau itu mengecewakan buat sebagian orang karena tadi terdengar ada yang kalau tidak ada sertifikat keluar saja katanya. pada intinya, ini adalah bentuk apa peng... istilahnya... ya, bagian dari kita sebagai alumnus fakultas kedokteran untuk bisa berbagi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman mungkin tentang pasien-pasien dengan gangguan fungsi luhur atau gangguan memori yang kita biasa sebut sebagai demensi ya. ya, jadi ini sering sekali menjadi pertanyaan ini tuh demensi ya atau enggak gitu apakah pikun atau bukan gitu ya jadi demensi ya sorry ya jadi mungkin perjalanan yang mungkin bisa terjadi pada setiap kita mungkin sekian persen dari populasi normal itu akan seluruhnya sebenarnya akan mengalami penuaan yang normal kemudian sebagian akan bercabang masuk ke gangguan kognitif ringan kalau kita baca-baca di buku biasanya disebut sebagai mild cognitive impairment atau MCI kemudian sebagian dari MCI berkembang menjadi demensia jadi secara umum memang otak kita ini mengalami penuaannya sebagaimana hal sebagaimana halnya tubuh kita yang lain akan mengalami penuaan dan biasanya ditandai dengan gangguan memori nah penuaan yang normal ini biasanya ada kalau kita periksa dengan pemeriksaan neuropsikologi itu ada standarnya jadi dia tidak boleh turun sekian persen atau dibandingkan dengan populasi yang lain dia tidak boleh lebih rendah dan sebagainya umumnya dia tidak mengganggu aktivitas sosial jadi masih tetap bisa beraktivitas masih bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan dan fungsi sosial tidak terganggu pada satu waktu terjadi MCI MCI ini sebenarnya istilah yang baru atau relatif baru dibandingkan dengan demensia dan juga batasannya masih tidak terlalu apa istilahnya tidak terlalu ajak atau tidak terlalu ada definisi yang tepat karena banyak orang mengajukan berbagai macam definisi tapi yang jelas lupanya mau lebih batas yang bisa ditoleransi untuk usia dan tingkat pendidikan tertentu kemudian yang kunci yang membedakan antara MCI dengan demensia adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas harian secara independen dan kemampuan menjalankan pekerjaan dan fungsi sosial jadi pada orang-orang dengan MCI mungkin dia sudah mulai terganggu sudah merasa terganggu juga yang sakitnya tapi secara umum kalau dia adalah seorang guru katakan dia masih tetap bisa menjalankan pekerjaan sebagai guru atau kalau dia pergi belanja ke pasar masih bisa ngitung kalau saya bawa uang seribu saya beli barang 800 rupiah maka saya harus dapat kembalian 200 rupiah dan sebagainya jadi kalau pada MCI biasanya pasiennya mengeluhkan bahwa gangguan memori ini terasa mengganggu pada pasien tapi ini teknis lebih dari sudah didapatkan gangguan memori lebih dari 1,5 standar deviasi sesuai kelompok usia namun fungsi intelektual umumnya baik jadi jadi kita ada yang disebut sebagai fungsi luhur yaitu fungsi yang menggunakan otak seperti berhitung kemampuan visio spasial mengenali tempat mengenali ruang mengenali wajah dan sebagainya atau berhitung itu masih menunjukkan hasil yang baik pada MCI kemudian dia tidak ada kendala dalam pelaksanaan aktivitas harian jadi misalnya suka kehilangan kunci atau dimana yang nyimpen bopoin kemarin dan sebagainya tapi tidak mengganggu secara umum terhadap pelaksanaan aktivitas harian sedangkan kalau demensia itu adalah gangguan memori disertai satu atau lebih dari hal-hal berikut misalnya dia ada gangguan berbahasa gangguan keterampilan susah lagi memakai baju sendiri misalnya kemudian dan juga gangguan berfungsi eksekutif seperti merencanakan sesuatu atau berpikir abstrak atau urut-urutan kegiatan kalau mungkin kalau yang muslim lupa habis ruku itu harus berdiri untuk membaca doa tidak misalnya itu seringkali menjadi bagian dari tanda demensia dan gangguan ini mengganggu fungsi sosial dan menjadikan orang yang sakit ini menjadi tergantung pada orang lain untuk melaksanakan aktivitas harian dan yang juga biasa didapatkan orang-orang demensia ini seringkali pasiennya tidak mengeluhkan tapi yang mengeluhkan atau melihat adalah para caregiver atau orang yang serumah atau anaknya suaminya istrinya atau orang yang biasa bertemu melihat ada sesuatu yang berbeda dan biasanya sudah sejak beberapa tahun sebelumnya sudah mulai kelihatan ada yang tidak tidak biasa dengan orang ini begitu kurang lebih ya jadi ini seperti tadi mungkin secara umum dengan pertambahan waktu usia kita maka fungsi otak juga akan berkurang tapi ada standarnya kalau diukur dengan pemeriksaan-pemeriksaan neuropsikologi bisa dibandingkan dengan populasi yang normal dia tidak berbeda atau kurang dari satu setengah standar deviasi dari populasi yang normal sesuai umur dan juga seringkali dibandingkan dengan tingkat pendidikan kemudian kalau pada MCI dia nikungnya lebih dalam kemudian seringkali MCI ini diikuti atau diakhiri dengan Alzheimer disease atau penyakit demensia Alzheimer dari meleringan hingga berat jadi apakah yang disebut demensia itu adalah kesengkupulan gejala akibat degenerasi otak yang progresif dan menurunkan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas harian dan sebenarnya demensia ini semakin menjadi masalah terutama karena harapan hidup secara demensia ini didiagnosis setelah usia 65 tahun kecuali demensia jenis yang lain nanti kita akan lihat sedikit jadi secara fisik memang otaknya antara ini otak normal dengan otak yang mengalami demensia itu secara fisik dia mengecil jadi baik sekarang dengan pemeriksaan MRI bisa diukur volume-volume normalnya harusnya berapa sesuai umur kalau dia mencapai angka tertentu dengan daerah-daerah tertentu biasanya yang mengalami penyusutan atau pengisutan dia akan menimbulkan kengguan fungsi dari otak yang mungkin yang kita bahas hari ini adalah tentang demensia jadi mungkin ini adalah penyebab yang paling sering jadi kalau kita sering dengar kata demensia biasanya diikuti dengan kata Alzheimer demensia Alzheimer atau penyakit Alzheimer adalah demensia yang kita kenal paling sering dan kita sebut sebagai kepikunan yang umum tapi sebenarnya banyak atau setidaknya ada tiga lagi demensia sebenarnya ada banyak sekali yang cukup sering adalah demensia vaskuler yaitu jika terjadi setelah struk misalnya tadinya normal terkena struk kemudian dia menjadi mengalami penurunan fungsi dari fungsi luhur kita istilahkannya atau fungsi-fungsi otak ada juga demensia yang secara patologi anatomi didapatkan benda yang disebut lewibadi di dalam sel-sel otaknya itu juga merupakan penyebab demensia yang kedua atau ketiga tersering kemudian juga ada demensia yang lain ini tidak menyebutkan semuanya nah demensia Alzheimer ini adalah yang bersifat progresif disebabkan oleh kematian sel-sel otak sel-sel neuron disebutnya di bagian lapisan luar otak seperti tadi kita lihat di dalam gambar bahwa otaknya menjadi kisut nanti ada tempat-tempat tertentu kalau Louis Voodie tempatnya di tempat yang lain kalau demensia karena Alzheimer kerusakannya di tempat yang lain oke nah ini gejala tadi kita sudah sebutkan keluhan yang paling awal adalah gangguan memori atau lupa kemudian disertai dengan gangguan-gangguan yang lain seperti gangguan bahasa gangguan praksis keterampilan motorik berpakaian atau melipat kertas dan sebagainya kemudian gangguan orientasi berpikir abstrak dalam berpikir abstrak itu ada berhitung berpuisi dan sebagainya pengambilan keputusan misalnya kalau saya mau pergi ke pasar maka saya karena saya mau beli barang A, B, C, D, E maka saya harus membawa uang sekian harus membuat tas sebesar apa itu juga merupakan bagian dari pengambilan keputusan kemudian juga ada gangguan kepribadian mudah tersinggung atau mudah tersinggung nah ini tahapan penyakit Alzheimer mungkin yang akan dibahas lebih banyak tentang Alzheimer tahapannya biasanya yang pertama mulai sulit untuk mengingat peristiwa kesulitan menemukan kata dan biasanya tidak fleksibel lagi dalam pemencahan masalah itu ke kalau gini harus begini kemudian tahap yang berikutnya lupa banyak lupa terutama bahkan pada masalah yang penting seperti membayar hutang atau mematikan kompor ini entah kenapa disebandingkan antara membayar hutang dan mematikan kompor kemudian kalau orang bilang kamu kayaknya banyak lupa nih dia defensif dan biasanya menarik diri dari kegiatan sosial jadi tadinya orang yang aktif tapi kemudian tidak merasa nyaman kalau ada banyak orang kemudian menarik diri kemudian tahap yang berikutnya mengalami gangguan pengambilan putusan disorientasi waktu tidak bisa lagi tahun pagi atau siang kemudian ini bukan rumah saya ini rumahnya orang lain kita harus pulang dan sebagainya itu yang biasanya dikeluhkan atau di menjadikan apa ya disebutnya membuat perasaan orang yang merawatnya menjadi tidak enak dan merasa kasihan kemudian tidak bisa mengikuti perintah atau petunjuk sederhana kemudian pada tahap yang terakhir mungkin dia bisa lagi bicara ada halusinasi dia bisa menulis dan sebagainya nah ini sebagai ilustrasi mungkin perjalanannya kurang lebih seperti ini jadi seseorang wanita lebih sering pensiunan 67 tahun pendidikan SLA tinggal bersama anak laki menantu dan seorang cucu kemudian sejak 3 tahun yang lalu sudah mulai sering lupa meletakkan kacamata dompet kunci dan sulit mencarinya kemudian karena itu salah satunya dia harus membuat banyak catatan karena sering lupa belanjaan yang kalau sudah sampai di warung misalnya dia lupa tadi harusnya beli apa jadi ada masalah di daya ingat atau memori kemudian ya jadi apakah ini lupa yang masih wajar kalau awal-awal atau ya sebenarnya dia adalah suatu lupa yang mungkin masih wajar ya tapi dalam perjalanan waktu si Ibu A ini sulit kadang-kadang menemukan kata yang mau diucapkan kemudian lupa beberapa hal termasuk nama teman lama pernah suatu waktu berkumpul bersama teman-temannya reunian zaman sebelum covid bisa ada di dalam pembicaraan tapi kelihatan bingung dan tidak bisa mengikuti pembicaraan kemudian dan tapi masih bisa menjawab dengan benar saat ditanya kemudian mulai bingung dan melalik diri ini perjalanan ini sebenarnya pasien yang real patient pada pasien ini ada masalah dengan bahasa kemudian beberapa bulan kemudian yes ada mood swing ada gampang tersinggung kadang sedih kadang biasa-biasa aja sering menangis kemudian meninggalkan hobi-hobi yang biasa dikerjakan kemudian tadinya senang nonton TV kemudian lebih senang tinggal di kamar dan seterusnya kemudian setelah satu dua tahun misalnya mulai ditemukan keluhan-keluhan dari orang lain misalnya pernah meninggalkan rumah tapi kemudian rumahnya terbakar atau di dapurnya meninggalkan kompor dalam keadaan apinya masih menyala jadi tidak mampu mengurus diri sendiri dan rumah tangga kemudian membahayakan diri sendiri dan lingkungan serta mulai dalam tanda petik menjadi beban untuk keluarga kemudian pada pasien ini akhirnya tadinya tinggal sendiri dibawa oleh anaknya dan menantunya ini untuk tinggal bersama dan pernah dirawat karena redang paru-paru kemudian dia mulai orang kita bilang meracau kemarin saya ketemu ayah tapi waktu diyakinkan bahwa ayah itu sudah tidak ada tapi dan sebagainya kemudian juga ada gangguan merasa tidak pernah dijenguk ini seringkali menjadi masalah tidak dijenguk baru saja dikasih makan tapi nanti ada orang tamu datang oh iya sudah berapa hari tidak dikasih makan sama anak saya sama menantu saya dan sebagainya kemudian juga ada waham yang tidak benar mencurigai perhiasannya hilang dan mungkin sudah dicuri oleh seseorang oleh menantunya dan sebagainya kemudian kejadian-kejadian baru biasanya merupakan memori yang paling cepat hilang jadi yang baru saja terjadi tadi pagi apa yang dikerjakan kemarin siapa yang datang ke rumah biasanya lupa tapi kalau sedang ada orang datang melihat melihat album dan sebagainya biasanya hal-hal yang ada di masa lalu menjadi menjadi mengemukai dan 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 biasanya membawa kesenangan dan itu juga menjadi bagian dari pengobatan biasanya nanti kemudian juga pada fase yang lebih lanjut seperti tadi sudah sebutkan di fase yang kedua atau ketiga biasanya lupa bagaimana menggunakan handuk kalau mau mandi itu misalnya harus buka baju dulu atau mengancingkan baju setelah mandi dia tidak bisa dikerjakan sendiri kemudian kalau ini orang Islam tidak ingat waktu sholat sekarang ini jam berapa harus sholat apa jumlah hargaatnya berapa kemudian urutan sholat dia lupa sehingga menjadi tidak mandiri dalam aktivitas keharian harus di kemani harus ditungguin kalau lagi mandi atau lagi sholat dan sebagainya kemudian juga ada masalah dengan disorientasi tempat seringkali tidak tahu jalan pulang itu juga merupakan gejala dari demensia kemudian dikirim ke rumah perawatan orang tua di rumah perawatan orang tua ini dia menjadi lebih nyaman lebih aman merasa lebih aman karena tempatnya kecil terang ada wc yang dekat dan sebagainya itu nanti juga termasuk yang akan mungkin dibahas oleh kawan saya dokter dina tentang apa yang biasa dikerjakan atau apa yang kita kalau kita mempunyai pasien atau ayah ibu yang sudah menunjukkan gejala demensia seperti apa kita harus kerjakan saya kira itu jadi dalam perjalanan akhirnya biasanya tidak mengenal orang tempat kadang dia ingat kadang dia lupa tapi masih kalau ada yang peluk ada yang pegang tangan dia biasanya masih mempunyai emosi dan dia kadang masih ingat kamu anak saya tapi nama siapa kemudian urutan anak nomor berapa dan sebagainya itu mungkin dia lupa jadi kasus yang tadi adalah contoh yang paling sering kita jumpai pada demensia Alzheimer dan biasanya menyadari yang pertama itu adalah keluarga dekat atau orang yang mengasuhnya umumnya 3-4 tahun sebelum dia didiagnosis Alzheimer kalau kita tanya dia sudah menceritakan bahwa memang dalam 3 tahun terakhir jadinya sena aktivitas kemudian menarik diri dan sebagainya ya kemudian ini saya ambil dari yang dibuat oleh asosiasi Alzheimer Indonesia untuk mengenali 10 gejala kepikunan yang pertama yang paling sering gangguan daya ingat seringkali lupa akan kejadian yang baru saja terjadi lupa janji dan menyanyakan dan menceritakan hal yang sama berulang-ulang jadi besok anak-anak jadi datang gak lama dia nanya lagi besok anak-anak mau datang ya kemudian sulit untuk fokus sehingga dia atau lupa dengan cara melakukan kegiatan yang biasa dia kerjakan bagaimana membuat urut-urutan untuk membuat hidangan supaya dia menjadi sob yang sempurna atau menjadi sesuatu yang tadinya menjadi keahlian dia kemudian perhitungan biasanya juga terganggu dan bekerja dengan waktu yang lebih lama dari biasanya kemudian sulit melakukan kegiatan yang sebelumnya kemudian juga mengalami kesulitan misalnya kalau dia tadinya biasa menyupir jadi susah kemudian disorientasi waktu disorientasi tempat tidak tahu yang ini namanya mana antara sendok dengan garpu yang mana yang dimana yang dipakai di kanan mana yang dipakai di kiri bahkan mengenali wajah sendiri di cermin juga kadang-kadang menjadi masalah atau urutan kegiatan misalnya kalau kita mau pakai baju kita pakai pakaian dalam dulu baru pakai pakaian luar baru pakai jaket misalnya itu tidak ingat lagi atau tidak tahu lagi kemudian gangguan komunikasi sulit mencari kata yang tepat misalnya harusnya jam tangan sebut jam dinding kemudian seringkali berhenti di tengah percakapan karena tidak tahu harus meneruskan pembicaraan ke arah mana kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya lupa bahkan kadang-kadang curiga seseorang sudah menyembunyikan atau misalnya dicuri atau disumputkan atau apa kemudian salah mengambil keputusan ini seringkali menjadi pertanda juga misalnya pakaiannya tidak serasi kakinya kanan kiri beda merawat diri tidak baik kemudian kalau membayar di toko kadang-kadang kalau pulang dari toko kita tahu tadi membawa uangnya 200 ribu tapi pulang hanya membawa barang yang harganya tidak sampai 100 ribu tapi uangnya ibu uang yang lain dimana dia tidak bisa ingat lagi uang yang lainnya ada dimana misalnya kemudian juga menarik diri dari pergaulan biasanya mulai tidak senang dengan kegiatan sosialisasi tadinya senang kalau cucu-cucu datang kemudian dia lebih cuma sebentar kemudian saya mau ke kamar dulu dan sebagainya kemudian perubahan perilaku dan kepribadian jadi seringkali perubahan emosi curiga bingung depresi dan sebagainya ya mungkin ini beberapa slide yang terakhir di dalam pembicaraan tentang demensi ini memang ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi dari yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia kalau kita sudah masuk ke usia 65 tahun disebutkan 10% dari pas orang berusia di atas 65 tahun mengalami demensia kemudian apalagi kalau usia kita sampai di atas 85 lebih dari sekitar 50% mengalami demensia kemudian kalau ada keluarga dekat yang demensia atau down sindrom itu juga merupakan warning sign atau petanda atau kita harus waspada bahwa mungkin kita juga akan mengalami demensia atau keluarga atau di dalam keluarga akan mengalami demensia ada beberapa faktor genetik dan juga jenis kelamin kalau wanita memang diketahui lebih sering mengalami demensia daripada laki-laki pencegahan sebenarnya tidak ada pencegahan yang definitif tapi memang bisa dikurangi atau dicegah dengan melakukan modifikasi dari hal-hal yang bisa dimodifikasi misalnya kita tahu hipertensi kegemukan diabetes kolesterol dan sebagainya itu bisa mempercepat kerusakan di otak sehingga kalau kita bisa atur itu maka kita bisa mungkin tidak bisa menghilangkan tapi bisa memperlambat kejadian kemudian juga hal yang lain seperti merokok sedera kepala pendidikan isolasi diri nah ini juga hal-hal yang disebutkan bisa dimodifikasi jadi mungkin lebih banyak pola hidup sehat seperti olahraga beratur ada yang menyebutkan berdansa diet yang seimbang antioksidan stress dihindari perkuat aspek keagamaan kemudian menggiatkan aktivitas mental seperti main sudoku mayong dan sebagainya atau menyelesaikan terkata kesilang jadi Alzheimer adalah penyakit yang paling sering dijumpai atau kepikunan yang paling sering dijumpai kejadian utamanya kita tahu adalah lupa dan lupanya itu adalah lupa yang sampai mengganggu fungsi sosial dan mengganggu pelaksanaan kegiatan sehari-hari kemudian dengan gaya hidup sehat mengontrol faktor resiko terutama yang paling sering ada hipertensi diabetes kegemukan hipoglosterol itu bisa membuat kita mengurangi resiko kepikunan nah ini menjadi jargon yang utama jangan maklum dengan pikun tua oke pikun no way mungkin itu untuk share materinya untuk siang ini atau sore ini iya terima kasih banyak Kang Rizal sama-sama menarik sekali banyak pertanyaan pasti saya pikun atau sekedar lupa nanti kita akan diskusikan lebih lanjut kita masuk dulu ke kemudian